Kisah Sepasang Raja Wali, Jilid 44 Yang terkena bubuk putih meledak dan terbakar hidup-hidup dan yang terkena bubuk merah berkelojotan dan menggaruki tubuh seperti si kepala rampok, sedangkan yang terkena bubuk hitam berkelojotan dan tubuh mereka mencair dan mengeluarkan bau yang amat busuk. Melihat pembunuhan yang amat mengerikan ini, Kian Bu menjadi marah dan hampir saja dia meloncat turun dari atas atap kereta, akan tetapi Hang Kui merangkul lehernya dan mencegahnya. Ketika dia hendak membantah, sebelum ada suara keluar dari mulutnya, mulut itu sudah ditutup oleh bibir Hang Kui sampai lama sehingga Kian Bu menjadi nanar terbuai nafsu. Hang Kui melepaskan ciumannya dan berbisik di dekat telinganya, mereka begitu liai, sedang kita masih dikejar nenek iblis, mengapa mencari bahaya? Mau tidak mau Tian Bu terpaksa membenarkan pendapat kekasihnya itu. Jelas bahwa mereka ini merupakan lawan yang sangat liai, apalagi orang yang berada di dalam kereta tadi. Sedangkan menghadapi nenek iblis itu saja sudah amat berbahaya, kalau ditambah mereka ini tentu tidak akan kewalahan. Dia terpaksa diam saja menonton, akan tetapi merasa hatinya seperti diremas-remas dan ada rasa malu di dalam lubuk hatinya. Mengapa dia mendiamkan saja pembantaian manusia sedemikian kejamnya tanpa turun tangan sama sekali? Sungguh amat tidak sesuai bahkan berlawanan dengan sifat pendekar yang ditanamkan oleh ayah bundanya dalam dirinya. Pemandangan itu amat mengerikan. Empat belas orang perampok itu roboh semua dan kini Tian Bu melihat betapa para korban bubuk putih terbakar menjadi abu seperti bangkai kuda tadi, yang terkena bubuk merah menggaruk-garuk kulit daging sampai habis dan mereka mati menjadi kerangka-kerangka karena kulit dan daging mereka habis dimakan racun merah. Sedangkan yang terkena racun hitam tubuhnya mencair dan meleleh menjadi cairan kuning yang baunya amat busuk. Hawa dari racun-racun itu ternyata amat jahat karena pohon-pohon dan tumbuh-tumbuhan di dekat tempat itu menjadi layu dan daun-daunnya menjadi kuning dan rontok. Lanjutkan perjalanan, telaga sungari tidak jauh lagi tiba-tiba terdengar suara berat dan malas dari dalam kereta. Rombongan bergerak lagi dan kini kereta yang ditumpangi Tian Bu dan Hang Kui dilarikan cepat menyusul kereta depan dan ternyata kereta ini sekarang berada di depan sendiri, di belakang dua orang penunggang kuda yang agaknya menjadi penunjuk jalan, sedangkan kereta yang ditumpangi orang lihai tadi berada di belakang. Hei hei, kebetulan sekali, Tian Bu. Mereka menuju ke telaga sungari juga Hang Kui berbisik, kemudian membalikan tubuhnya rebah terlentang menatap langit yang indah sekali terbakar api merah dari sinar matahari senja. Sambil rebah dan bercumbuan tanpa mengeluarkan suara, Tian Bu dan Hang Kui mendengarkan percakapan dua orang berkuda di depan kereta itu dan dari percakapan kedua orang itu tahulah mereka bahwa rombongan ini adalah kelompok anggota dari perkumpulan lembah bunga hitam. Kiranya belasan orang ini adalah ahli-ahli racun jagoan dari lembah bunga hitam dan sedang melakukan perjalanan ke telaga sungari dipimpin sendiri oleh Hak Haweil Alokawi, Iblis Tua Bunga Hitam, Diosa yang berada di dalam kereta itu. Tian Bu menjadi terkejut sekali. Pantas saja orang-orang ini demikian liai, dan kakek di dalam kereta itu mengerikan sekali. Kiranya ketua lembah bunga hitam dengan para jagoannya. Dari percakapan itu Tian Bu mendengar bahwa selama beberapa bulan ini Hak Haweil Alokawi bersama kaki tangannya tidak tinggal di lembah bunga hitam dan selalu berpindah tempat karena mereka hendak menjauhkan diri dan bersembunyi dari kejaran dan intayan dua orang musuh besar yang amat lihai. Kalau Pang Chu, ketua, sudah selesai melatih diri dengan ilmu pukulan baru yang dirahasiakan, beliau tentu akan menghadapi dua orang musuh besar itu dan kita tidak perlu merantau lagi, kata yang seorang. Kian Bu tidak tahu siapakah dua orang musuh besar yang dimaksudkan oleh dua orang pembicara itu. Dan Hang Kui lalu berbisik, musuh besar dari ketua Hek Hawei Akopang, perkumpulan lembah bunga hitam, adalah Suhengku. Hek Tiawolomo? Benar, mereka bermusuhan oleh karena memperebutkan kitab curian. Justru karena mempelajari ilmu dari kitab curiannya itulah tubuhku keracunan. Kian Bu hanya mengangguk-angguk. Dia tidak tahu bahwa dugaan Hang Kui itu hanya sebagian kecil saja yang benar. Memang ketua lembah bunga hitam bermusuhan dengan ketua pulau neraka, karena memperebutkan kitab yang mereka curi dari Dewa Bongkok di Istana Gulun Pasir. Akan tetapi yang membuat ketua ini melarikan diri dan menghindari pertandingan dengan dua orang pengejarnya, bukanlah Hek Tiawolomo, melainkan bekas rekannya, yaitu Lou Kisan, kakek pelayan si Dewa Bongkok, dan Kok Chu, murid terkasih dari si Dewa Bongkok yang amat lihai. Dia tahu bahwa kedua orang itu telah menerima tugas dari si Dewa Bongkok untuk melakukan pengejaran dan merampas kembali kitab yang dicurinya bersama Hek Tiawolomo. Dia tidak takut menghadapi mereka, akan tetapi karena maklum akan kelihayan mereka, terutama murid Dewa Bongkok, dia tidak ingin melihat orang-orangnya menjadi korban dan di samping itu dia sedang melatih ilmu pukulan dasyat yang dipelajarinya dari kitab curian itu. Kini, melihat bahwa telah tiba musimnya anak naga keramat akan dibawa keluar oleh hidupnya di permukaan telaga sungari, maka dia membawa anak buahnya ke telaga itu karena dengan bantuan anak naga itu, dia akan dapat menguasai ilmu pukulan yang dasyat itu secara lebih cepat dengan hasil yang amat hebat sehingga dia tidak akan takut lagi menghadapi lawan yang bagaimana tangguh pun juga. Malam itu terang bulan. Suasana di atas kereta itu romantis dan indah sekali. Cahaya bulan keemasan langsung menimpa tubuh mereka, kadang-kadang diselimuti bayangan halus pohon-pohon di kanan-kiri kereta. Kian Bu makin terpesona dan mabok melihat kulit tubuh kekasihnya yang sengaja membuka pakaian itu bermandikan cahaya bulan dan untuk kesetiaan kalinya dia tidak dapat menolak rayuan siluman kucing itu. Karena maklum bahwa mereka berdekatan dengan orang-orang pandai dan berbahaya, apalagi ketua lembah bunga hitam berada di dalam kereta di belakang mereka, Hang Kui terpaksa harus mengerahkan seluruh kekuatan singkangnya untuk menahan diri hingga dari kerongkongannya tidak terlontar suara kucing yang biasanya dilakukannya kalau dia sedang tenggelam dalam permainan cinta. Dia hanya merintih lirih. Kian Bu sudah tertidur pulas kecapaian, tidur dengan senyum kepuasan di bibirnya, berbantalkan lengan sendiri. Sedangkan Hang Kui yang rambut dan pakaiannya masih maut itu rebah terlentang memandang langit yang indah dengan mati meremelek digulung kenikmatan ketika tiba-tiba terdengar suara gerengan seperti seekor singa dan kereta itu dihentikan. Hang Kui terkejut dan miringkan tubuhnya mengangkat kepala dan memandang ke depan. Dua orang penunggang kuda sudah berhenti dan mereka melihat datangnya seorang laki-laki berkuda. Laki-laki bertubuh tinggi besar seperti raksasa, menunggang seekor kuda putih yang juga besar dan jubahnya yang lebar melambai-lambai ketika kudanya berlari congklang mencegat rombongan itu. Eh, haha, kenapa berhenti Tian Bu berbisik dan mengangkat tangannya, merangkul dada kekasihnya. SSSH, Hang Kui memberi isyarat agar pemuda itu tidak ribut. Tian Bu kini terbangun dan cepat dia pun membalikan tubuhnya, mengintai ke depan. Wah, dia bisiknya kaget ketika dia mengenal penunggang kuda, laki-laki tinggi besar itu yang ternyata bukan lain adalah Hak Tiaw Lomo, ketua pulau neraka. Akan tetapi kembali Hang Kui memberi isyarat agar dia tidak bersuara, dan mereka lalu mengintai ke depan dengan lengan saling merangkul dan mereka menelungkup di atas kereta. Orang Sitio, Bujang Hina Gina. Hayo keluar, manusia tidak tahu malu. Hayo keluar dan kembalikan kitabku yang kau curi Hek Tiaw Lomo berteriak dengan suaranya yang nyaring dan menggetarkan hutan itu. Dari dalam kereta yang berada di belakang terdengar suara tertawa bergelak, dan berbareng dengan berkelebatnya bayangan hitam, seorang kakek tinggi kurus bermuka tengkorak dan berpakaian serbah hitam telah berdiri di depan kuda yang ditunggangi Hek Tiaw Lomo. Kakek tinggi kurus bermuka tengkorak ini adalah Hek Hawel Alokawei Tiyose. Hahaha, engkau maling rendah berani memaki orang. Kitab itu adalah milik bekas majikanku, si Dewa Bongkok dari Istana Gulun Pasir. Engkau lah yang menjadi maling. Aku telah meminjamkan sebagian kitab kepadamu, dan sekarang telah ku ambil kembali karena akulah yang berhak memiliki kitab itu. Pergilah, Hek Tiaw Lomo, sebelum kau ku tangkap sebagai maling hina. Hek Tiaw Lomo mengeluarkan suara memekik nyaring dan dari balik pohon-pohon berserabutan keluarlah orang-orang pulau neraka yang sejak tadi bersemiuni. Jumlah mereka ada 15 orang dan mereka merupakan orang-orang pilihan yang sedang mengawal ketua mereka. Semenjak Hek Tiaw Lomo gagal dalam membantu para pemberontak, dia lalu kembali ke tempat di mana berkumpul orang-orang pulau neraka yang telah melakukan pendaratan di daratan besar dan pada suatu malam kitabnya yang hanya sepotong, yaitu bagian yang dapat dirampasnya ketika dia dan Tiyose mencuri kitab dari Dewa Bongkok, ternyata telah dicuri oleh ketua lembah bunga hitam itu yang telah lama menanti-nanti saat dan kesempatan itu. Tentu saja dia menjadi marah sekali dan melakukan penyelidikan dan pengejaran. Kitab milik Dewa Bongkok yang dicuri oleh Hek Tiaw Lomo dan Hek Hawel Alokawi itu adalah sebuah kitab pelajaran ilmu mukjidja tentang pukulan-pukulan beracun, akan tetapi karena tadinya mereka berebutan sehingga kitab itu terobek menjadi dua, maka isi kitab yang hanya setengah itu tidak begitu banyak manfaatnya. Karena itu mereka berdua selalu bermusuhan untuk merebutkan setengah bagian kitab yang mereka butuhkan. Dan kini dengan akal curang, selagi Hek Tiaw Lomo sibuk dengan mengejar kedudukan membantu pemberontak, Ketua lembah bunga hitam yang dahulunya adalah pelayan Dewa Bongkok itu akhirnya dapat mencuri bagian yang ada pada Hek Tiaw Lomo dan yang dijaga oleh para anak buahnya, yaitu orang-orang Pulau Neraka. Kini setelah anak buahnya muncul, Hek Tiaw Lomo meloncat turun dari kudanya dan menerjang Hek Hawel Alokawi sehingga mereka lalu saling serang dengan dasyatnya. Ada pun anak buah lembah bunga hitam sudah bertempur melawan belasan orang Pulau Neraka. Malam yang indah di bawah sinar bulan Purnama itu sekarang berubah menjadi menyeramkan karena pertempuran antara dua kelompok ahli racun yang lihai itu. Karena orang-orang lembah bunga hitam maklum bahwa orang-orang Pulau Neraka yang bermuka menyeramkan itu adalah orang-orang yang sudah kebal tubuh mereka terhadap racun, maka mereka tidak mau menggunakan senjata-senjata beracun mereka. Dalam pertempuran-pertempuran yang lalu mereka sudah cukup maklum akan kelihayan orang-orang Pulau Neraka tentang hal racun sehingga andai kata mereka mengeluarkan bubuk-bubuk racun itu jangan-jangan malah senjata makan tuan, maka kini mereka menyerbu dengan senjata tajam di tangan dan menggunakan ilmu silat untuk mengalahkan musuh besar mereka. Melihat perang tanding yang dahsyat itu, Hang Kui hendak bangkit. Su Heng bisa celaka kalau tidak ku bantu. Akan tetapi dua lengan yang kuat memeluknya dan Tian Bu berkata, Hek Tiaw Lomo adalah bekas musuhku, kalau kau membantu dia, terpaksa aku pun akan membantu lawannya. Eh ih, karena itu sebaiknya kita jangan mencampuri mereka, enci. Hang Kui menatap wajah pemuda itu, lalu tersenyum, merangkul kemudian menciumi kekasihnya dengan penuh nafsu. Dicumbu dan dibelai oleh wanita yang amat cantik jelita dan pandai memikat hati ini, Tian Bu kembali mabok dan tenggelam sehingga selagi di bawah kereta kedua golongan itu bertanding mati-matian, di atas atap kereta itu dua orang ini bermain cinta tanpa mempedulikan keadaan di sekitar mereka. Eh, lihat ada orang tiba-tiba Tian Bu mendorong halus tubuh Hang Kui yang menindihnya dan menudin ke kiri. Hang Kui menengok dan benar saja. Mereka melihat sosok bayangan manusia dengan gerakan cepat dan ringan berlomcatan kemudian berindap-indap menghampiri kereta di belakang tadi, kereta yang tadi ditumpangi ketua lembah bunga hitam. Kemudian bayangan yang ternyata adalah seorang kakek berambut putih itu menyelingap masuk dan tak lama kemudian dia keluar lagi membawa sebuah kitab. Dia mencuri kitab di sekitar Hang Kui dan tangan kiri wanita ini bergerak, sebuah benda bulat melayang ke arah kereta di belakang itu. Dar kereta itu meledak dan hancur, akan tetapi kakek itu dapat meloncat ke samping menghindar. Hek Tiaw Lomo dan Hek Hawel Alokawi yang sedang bertanding dengan ramai itu cepat menengok, dan melihat kakek itu mereka terkejut sekali. Dia mencuri kitab itu teriak Hek Hawel Alokawi dan seperti mendapat komando saja, mereka lalu meloncat ke depan. Kakek yang mengambil kitab dari dalam kereta itu cepat melarikan diri dan dikejar oleh dua orang datuk yang melihat betapa kitab mereka yang saling diperebutkan itu dilarikan orang. Wah, jadi ramai sekarang, kata Tian Bu yang melihat betapa orang-orang pulau neraka dan orang-orang lembah bunga hitam menjadi bingung melihat ketua mereka berhenti bertempur dan mengejar seorang kakek. Mereka lalu berlari pula ikut mengejar dan otomatis pertempuran pun berhenti. Hayo kita ikut nonton keramaian Hang Hui terkekeh genit, menggelung rambutnya, memereskan pakaiannya dan bersama Tian Bu dia lalu meloncat turun dari atas kereta. Sunyi di tempat itu karena tidak ada seorang pun di situ, semua telah melakukan pengejaran. Mereka lalu berlari cepat mengejar ke arah larinya semua orang itu, yaitu ke utara. Kakek tua berambut putih itu cepat sekali larinya sehingga malam lewat, belum juga dua orang datuk lihai itu dapat menyusulnya. Akan tetapi dia pun tidak dapat membebaskan diri dari dua orang kakek yang seolah-olah menjadi bayangannya sendiri dan selalu mengikuti kemanapun dia pergi itu. Kakek tua itu tidak berani berhenti, karena dia maklum bahwa menghadapi pengeroyokan mereka berdua, dia tidak akan mampu menang. Kakek tua yang rambut dan jenggotnya sudah putih itu menjadi bingung juga dan ketika dia melihat sebuah dusun di luar hutan dia cepat memasuki dusun itu dan tak lama kemudian dia sudah menyelinap memasuki sebuah warung nasi yang masih sunyi karena baru dibuka dan langsung dia bersembunyi di dalam. Pemilik warung ini hanya melihat bayangan berkelebat dan bayangan itu langsung lenyap sehingga dia menjadi bingung dan menggosok-gosok kedua matanya, kemudian menggerakkan pundaknya dan menggeleng kepala karena mengira bahwa dia tentu salah lihat. Akan tetapi tak lama kemudian dia melihat dua orang kakek raksasa yang wajahnya mengerikan dan sikapnya bengis muncul di depan warungnya. Pemilik warung ini menjadi terkejut dan ketakutan, yakin bahwa dia kini berhadapan dengan siluman-siluman maka dengan tubuh gemetar dia lalu berlutup dan bersembunyi di balik meja. Yang muncul itu memang Hek Tiaw Lomo dan Hek Hawel Alokawi dan memang wajah mereka amat menyeramkan. Hek Hawel Alokawi kelihatan seperti tengkorak hidup, sedangkan wajah Hek Tiaw Lomo memang seperti raksasa menakutkan dan mulutnya bertaring. Akan tetapi pada saat kedua orang datuk ini tiba di depan warung, pada saat yang sama datang pula dua orang yang begitu melihat mereka menjadi kaget sekali. Dua orang ini bukan lain adalah Ceng Ceng dan Topeng Setan. Ketika Ceng Ceng melihat dua orang kakek yang pernah dikenal dan dilawannya ini, dia menjadi terkejut sekali. Akan tetapi dasar dia seorang gadis yang tidak mengenal takut, apalagi ada Topeng Setan di situ, dia memandang rendah dua orang datuk ini dan dengan sikap angkuh dia lalu membuang muka dan hendak memasuki warung itu. Karena memang dia tadi mengajak Topeng Setan untuk mengisi perutnya yang lapar di warung itu. Hek Tiaw Lomo yang sudah sangat bernafsu untuk merampas kembali kitab yang kini telah utuh. Karena bagiannya dan bagian Hek Hawil Alokawi sudah disatukan dan yang telah dicuri dari dalam kereta oleh kakek berambut putih, tidak sabar lagi dan dia agaknya lupa dan tidak mengenal lagi kepada Ceng Ceng. Maka melihat seorang gadis cantik yang sikapnya angkuh mendahulunya masuk ke warung, dia lalu meloncat ke pintu dan membentak. Bocah Hina mundurlah. Tentu saja seketika perut Ceng Ceng menjadi panas mendengar sebutan Bocah Hina tadi, maka ketika melihat Ketua Pulau Neraka itu melangkah hendak mendahulunya memasuki pintu, langsung saja dia memukul dengan tangan terbuka ke arah perut kakek tinggi besar itu. Pukulan beracun, pukulan maut. Barulah Hek Tiaw Lomo terkejut ketika dia merasa ada angin dasyat menyambar dari pukulan, bukan hanya menunjukkan adanya tenaga sinkang yang cukup kuat, akan tetapi terutama sekali hawa beracun yang hebat keluar dari telapak tangan gadis itu. Aih dia berseru. Tentu saja dia pun cepat menangkis dan mengerahkan tenaganya karena baru kini dia teringat siapa adanya wanita ini. Ceng Ceng sendiri karena mendendam dan merasa benci kepada Hek Tiaw Lomo yang telah membuat nyawanya terancam maut karena pukulan beracun Hek Chow atau Chiang yang dijatuhkan kepadanya, kini mempergunakan pukulan beracun yang mematikan untuk membalas dendam. Des! Dua tangan yang sama-sama mengandung racun jahat itu saling bertemu dan akibatnya Ceng Ceng terlempar dan hampir terjengkang kalau tidak cepat lengannya disambar oleh topeng setan. Hek Tiaw Lomo yang hanya tergetar tangannya lalu memandang kepada Ceng Ceng sambil tertawa. Hah? Kiranya engkau belum mampus? Dapat dibayangkan betapa marah hati darah itu. Dalam kemarahannya, dia sampai lupa diri dan berkata kepada topeng setan dengan suara memerintah, Paman, bunuhlah orang ini. Kelihatannya memang aneh. Orang tua bermuka buruk itu tanpa banyak cakap lagi agaknya amat mentaati perintah si darah muda jelita itu Karena tanpa berkata apa-apa dia sudah menggerakkan tangan kanannya. Tanpa menggerakkan kakinya, tempat dia berdiri terpisah dua meter dari Hek Tiaw Lomo, Akan tetapi lengan tangan kanannya yang digerakkan itu terulur ke depan, Terus memanjang dan mulur seperti karet, Sampai mencapai jarak dua meter itu dan jari tangannya langsung menyerang dengan totokan ke arah hija Hek Tiaw Lomo. Tentu saja Hek Tiaw Lomo menjadi sangat terkejut menyaksikan hal ini Dan taulah dia bahwa orang tua bermuka buruk ini adalah seorang yang memiliki kepandayan tinggi. Akan tetapi tentu saja dia tidak merasa gentar dan dengan mengerahkan tenaga Hek Tiaw atau Kciang, Yaitu ilmu pukulan yang dilatihnya dari kitab curian, Dia memapaki totokan itu dengan telapak tangannya. Cus! Des! Akibat pertemuan kedua tangan yang sama besar dan sama kuatnya ini hebat sekali. Tubuh topeng setan tergetar, Akan tetapi tubuh Hek Tiaw Lomo terhuyung-huyung mundur sampai lima langkah keluar dari pintu warung. Melihat ini, ketua lembah bunga hitam terkejut juga dan timbul kekhawatirannya. Dia memperhitungkan bahwa munculnya gadis beracun dan laki-laki tua bertopeng setan itu tentu ada hubungannya dengan si pencuri kitab yang agaknya bersembunyi di dalam warung, Maka karena yakin bahwa orang tua bertopeng ini tentu membela si pencuri, Secepat kilat, dia pun menerjang maju dan menyerang topeng setan dengan pukulan mautnya. Topeng setan mengeluarkan suara seperti orang menahan tawa, Dan di lain saat dia telah dikeroyok dua oleh Hek Tiaw Lomo dan Hek Hawe Alokawe yang lihai. Pertandingan ini berlangsung hebat sekali, Sampai bumi di sekeliling tempat pertempuran itu tergetar hebat dan angin pukulan menyambar-nyambar dasyat. Hebat sekali sepak terjang topeng setan, Dan ceng-ceng menonton dengan wajah khawatir akan tetapi juga takjub. Dia tahu akan kelihayan ketua lembah bunga hitam dan ketua pulau neraka, Akan tetapi topeng setan dapat menghadapi pengeroyokan mereka dengan tangguh dan sama sekali tidak kelihatan terdesak. Namun, diam-diam topeng setan maklum bahwa biarpun dia mampu menandingi dua orang datuk itu, Tetapi dia pun tak dapat mendesak mereka, apalagi mengalahkan. Kalau pertandingan dilanjutkan, akhirnya dia yang akan terancam bahaya karena tingkat kepandayan dua orang kakek ini memang sudah tinggi sekali. Tak lama kemudian, Kian Bu dan Hang Kui yang memiliki ilmu berlari cepat lebih mahir daripada para anak buah lembah bunga hitam dan pulau neraka, Telah dapat pula menyusul ke dusun itu dan tiba di depan warung dengan sembunyi. Ketika Kian Bu melihat dua orang kakek lihai itu tidak bertanding melawan kakek pencuri kitab, Tetapi bertanding melawan topeng setan, dia terheran-heran. Akan tetapi ketika dia melihat Cheng Cheng berada di situ, dia terkejut dan girang. Hampir saja dia membuka mulut memanggil gadis yang ternyata masih keponakannya itu karena dia sudah mendengar bahwa Cheng Cheng adalah keturunan dari Wan Keng Nin putra ibu tirinya dan ayah tiri dari Sumakian Li. Akan tetapi ketika dia teringat akan Hang Kui, teringat akan perhubungannya dengan Hang Kui, dia merasa malu dan jengah sekali, merasa sungkan untuk bertemu dengan Cheng Cheng. Teringat akan semua perbuatannya, akan petualangannya dalam bermain cinta yang mesra dan memabokkan selama beberapa hari ini dengan mau siau moli, Ia bahkan merasa khawatir sekali kalau-kalau sampai terlihat oleh Cheng Cheng bahwa dia datang bersama Hang Kui. Aku, aku mau, pergi kencing dulu, katanya kepada Hang Kui dan tanpa menanti jawaban Hang Kui yang tersenyum lebar mendengar ini, Tian Bu lalu menyelinap pergi. Sementara itu, ketika melihat betapa suhengnya dan ketua lembah bunga hitam itu tidak mampu mengalahkan orang bertopeng yang amat liai, mau siau moli menjadi penasaran. Kebetulan sekali Tian Bu pergi dari sisinya, maka dia lalu meloncat tinggi ke atas dan langsung dia terjun ke pertempuran sambil mencabut pedangnya. Topeng setan terkejut sekali. Cepat ia mengelap dari tusukan pedang sambil membalas dengan tendangan kaki berantai yang mengancam ketiga orang pengeroyoknya. Kini topeng setan menjadi makin repot. Perempuan hina dan pengecut Cheng Cheng membentak marah ketika melihat topeng setan dikeroyok tiga, dan dia pun lalu menerjang dan menggerakkan kedua tangannya melakukan pukulan beracun ke arah punggung mau siau moli. Wanita ini amat terkejut dan tidak berani menangkis karena maklum bahwa pukulan itu mengandung racun, dia hanya mengelap dan mengelebatkan pedangnya dengan cepat hingga hampir saja pundak Cheng Cheng terdabat pedang kalau dia tidak cepat melempar tubuh ke belakang. Cheng Cheng budurlah topeng setan berteriak karena dia khawatir akan kesehatan darah itu yang belum sembuh benar. Pada saat itu pula, dari dalam warung meloncat seorang kakek berambut putih yang langsung menyerang ketua lembah bunga hitam tanpa mengeluarkan kata-kata. Serangannya cepat dan berat, akan tetapi pukulannya dapat ditangkis oleh hak HWLLKWI dan kini pertandingan menjadi makin ramai. Cheng Cheng yang maklum bahwa luka di dalam tubuhnya bisa menjadi makin parah kalau dia mengerahkan tenaga, sekarang meloncat mundur dan menonton dengan penuh kekhawatiran karena biarpun dibantu oleh kakek berambut putih itu masih terdesak hebat, apalagi ketika dua orang datuk itu mulai mengeluarkan pukulan-pukulan beracun. Tiba-tiba mau siang Moli yang tadinya membantu suhengnya mendesak topeng setan, membalik dan pedangnya menyerang kakek rambut putih. Wanita ini memang cerdik sekali. Dia segera tahu bahwa di antara dua orang lawan itu, yang amat tinggi ilmenya adalah topeng setan, maka sebaiknya kalau lebih dulu merobohkan kakek rambut putih yang lebih penting dan tidak begitu kuat, apalagi yang mencuri kitab adalah kakek rambut putih itu. Pada saat itu, kakek rambut putih sedang terdesak hebat oleh hak HWLLKWI, maka ketika mau siang Moli lau hang kuih membalik dan menyerang, dia tidak mampu mengelak dan lambungnya tertusuk pedang. Melihat ini topeng setan mengeluarkan gerengan dasyat yang menggetarkan tiga orang lawannya, kemudian sambil merangkul pinggang kakek rambut putih yang terluka parah itu, dia melayani serangan tiga orang dengan tangkisan lengan dan ujung lengan bajunya. Tentu saja dia menjadi repot sekali dan melihat ini ceng-ceng juga tidak mau tinggal diam saja, langsung dia terjun dan menyerang kalang kabut untuk membantu topeng setan. Pada saat yang amat berbahaya bagi topeng setan, ceng-ceng dan kakek rambut putih itu, tiba-tiba dari dalam warung muncul seorang nenek tua yang berkulit hitam, diiringkan oleh beberapa orang sukuliar. Mereka agaknya memasuki warung itu dari pintu belakang karena tidak ada orang melihat mereka tadi masuk. Hehehe, siluman kucing, kiranya engkau di sini. Melihat munculnya nenek yang dikenalnya sebagai guru raja tambolon yang luar biasa lihainya itu, Hang Kui menjadi terkejut dan dia mengkhawatirkan kekasihnya yang sejak tadi belum juga muncul. Kian Bu U U U Dia memekik sambil meloncat keluar dari gelanggang pertempuran, lalu melarikan diri sambil mencari kekasihnya. Hehehe, kalian manusia-manusia gila, saling perang sendiri tidak karuhan. Hehehe. Pada saat itu, orang-orang pulau neraka dan lembah bunga hitam yang melakukan pengejaran sudah tiba di situ dan melihat nenek itu melambai-lambai lengan bajunya yang hitam, mereka itu saling serang sendiri dengan mati-matian. Hek Tiaw Lomo dan Hek Hawe Alokawi menjadi bengong dan mereka berusaha untuk melerai orang-orangnya yang saling gempur karena terpengaruh oleh sihir nenek hitam itu. Adapun nenek itu yang bukan lain adalah Durga Gini, sambil terkepeh lalu mengejar Hang Kui yang sudah melarikan diri. Dua orang Datuk Lihei itu hanya bingung saja, tidak sampai terpengaruhi hebat oleh sihir si nenek hitam, akan tetapi mereka hanya sadar bahwa tidak semestinya mereka saling serang, hanya mereka seolah-olah pada saat itu terlupakan kakek berambut putih yang telah mencuri kitab mereka. Topeng setan yang melihat kesempatan baik ini, cepat-cepat memanggul tubuh kakek berambut putih yang sudah pingsan, dan menyambar lengan ceng-ceng, terus saja dia membawa gadis itu melarikan diri secepat mungkin meninggalkan tempat yang berbahaya itu. Sebaiknya kita tinggalkan dulu ceng-ceng yang dibawa terbang oleh topeng setan yang memondong tubuh kakek berambut putih yang terluka parah itu, dan mari kita mengikuti perjalanan Putri Milana bersama Putri Shanti Dewi karena sudah terlalu lama kita tinggalkan mereka. Seperti telah diceritakan di bagian yang lalu, dengan hati hancur Putri Milana terpaksa meninggalkan istananya dan juga jenazah suaminya karena dia tahu bahwa pasukan pengawal diperintahkan datang dan dipimpin oleh Perdana Menteri Su sendiri untuk menangkapnya. Setelah menyelinap dan meloncat pergi melalui pintu belakang istananya, Putri yang baru saja kematian suaminya ini menahan semua perasaan marahnya, kemudian menggunakan ilmu kepandainya yang tinggi untuk mencuri masuk ke dalam istana Kaisar dan langsung dia menuju ke bagian Putri dan memasuki kamar Putri Shanti Dewi yang malam itu masih duduk termenung di atas pembaringannya. Putri Butan ini terkejut sekali melihat bayangan berkelebat dari jendela dan tahu-tahu dia melihat Putri Milana sudah berdiri di dalam kamarnya. Bibi Putri Milana tegurnya girang, akan tetapi dia khawatir melihat kedua pipi yang halus itu pucat dan masah air mata. Bibi, apa yang terjadi tegurnya sambil memegang kedua dengan Putri Perkasa itu? Lekas berkemas, kau ikut aku pergi dari sini sekarang juga. Tentu saja Shanti Dewi menjadi girang bukan main karena memang berita inilah yang dinanti-nantinya. Diam-diam dia merasa terharu karena dia menduga bahwa tentu kianmu yang mengusahakan ini semua. Dia merasa terharu betapa dia telah membuat pemuda itu patah hati, akan tetapi pemuda yang gagah perkasa itu masih juga menyampaikan kepada Putri Milana sehingga dia sekarang akan dibebaskan dari tempat ini. Cepat dia berkemas dan karena dia seorang putri sejati, yang disebut berkemas ini malah menanggalkan pakaian indah yang diterimanya dari Kaisar dan dia mengenakan pakaian sendiri yang lama, juga dia menanggalkan semua perhiasan. Melihat ini Putri Milana diam-diam merasa kagum dan menjadi makin suka kepada Putri Butan ini. Putri Shantidewi memejamkan matanya ketika dia dipondong dan dibawa meloncat ke atas genteng, kemudian berlarian dan berlompatan dengan cepat sekali. Dia merasa ngeri dan juga amat kagum. Baru sekarang dia memperoleh kenyataan bahwa Putri Milana, selain cantik jelita dan agung ternyata juga merupakan pendekar wanita yang memiliki ilmu kepandayan sangat tinggi. Memang pantaslah kalau pendekar Sakti Gabun Beng menjatuhkan cinta kasihnya kepada seorang wanita seperti ini. Setelah mereka keluar dari daerah Istana Kaisar, barulah Putri Milana melompat turun dan menurunkan Shantidewi dari pondongannya. Sekarang kita harus pergi keluar dari Kota Raja, Shantidewi. Eh, haha, mengapa begitu? Mengapa tidak ke Istana Bibi? HMM, engkau tidak tahu apa yang telah terjadi. Baiklah, kau dengarkan apa yang telah terjadi dengan keluarga ku. Dengan singkat Milana kemudian menceritakan bagaimana suaminya, Han Wikong, melakukan pembunuhan terhadap delang pemberontak yaitu Pangeran Leong Bin Ong karena suaminya penasaran melihat bahwa Kaisar tidak mau percaya bahwa Pangeran Tua inilah yang menjadi biang telah dipemberontakan. Dan biarpun suaminya telah berhasil membunuh Pangeran Pemberontak, namun suaminya sendiri tewas oleh pengeroyokan pengawal. Nah, karena itu aku harus pula segera pergi, Shanti, karena kalau tidak aku tentu akan ditangkap sebagai istri seorang yang tentu dianggap berdosa. Ucapan ini memancing keluarnya dua buah air matu di atas pipi Milana yang pucat itu. Ah! Bibis Shanti Dewi memeluk Milana sambil menangis. Dua orang wanita itu berpelukan dan tidak mengucapkan sepatah pun kata. Agaknya di dalam detik itu perasaan dan suara hati mereka sama, yaitu keduanya teringat kepada Gak Bun Beng berhubung dengan adanya peristiwa kematian suami putri Milana itu. Tak lama kemudian, Shanti Dewi yang terlalu halus perasaannya untuk menyinggung nama Gak Bun Beng pada saat seperti itu, bertanya, Sekarang kemana bibi hendak membawa saya? Milana menarik napas panjang. Aku sendiri belum tahu kemana harus membawamu, yang jelas kita harus keluar dari kota raja karena kita menjadi orang-orang pelarian. Akan tetapi sebelum kita meninggalkan kota raja untuk selamanya, aku ingin sekali lagi lewat di depan rumahku dan menengoknya. Shanti Dewi dapat memaklumi perasaan hati putri perkasa itu, apalagi karena jenazah suami putri ini masih berada di dalam isana dan putri ini, tidak dapat mengurus sendiri pemakaman jenazah suaminya. Mereka lalu berjalan melalui tempat-tempat gelap dan menuju ke istana putri Milana yang sudah sunyi. Akan tetapi ternyata istana itu dijaga ketat dan tak terasa lagi air mat mengalir di sepanjang pipi Milana ketika dia mendengar suara para pendeta membaca liam teng, berdoa untuk jenazah suaminya yang berada di dalam istananya. Diam-diam dia merasa bersyukur dan maklum bahwa Perdana Menteri Su, sahabatnya yang baik itu, telah memenuhi permintaannya yang ditulisnya di atas tembok dan telah mengurus jenazah Hanwikong dengan baik-baik. Mari kita pergi, katanya kemudian kepada Shanti Dewi yang juga memandang ke arah istana itu dengan hati terharu. Tak disangkanya sama sekali bahwa seorang putri besar seperti Milana ini sampai tertimpa malapetaka yang demikian hebatnya. Kesengsaraan yang dideritanya sendiri semenjak dia meninggalkan istana ayahnya bukan apa-apa kalau dibandingkan dengan malapetaka yang dialami oleh putri Milana. Milana yang berpemandangan tajam sekali, biarpun dalam keadaan berduka, masih dapat melihat berkelebatnya bayangan orang yang mengikuti mereka berdua dari jauh. Dia tidak merasa takut, akan tetapi juga tidak peduli dan dia menggandeng tangan Shanti Dewi, diajaknya menuju ke benteng sebelah utara karena dia mempunyai hasrat untuk pergi mengunjungi orang tuanya di Pulau Es dan jalan terdekat adalah melalui pintu gerbang utara. Para pembesar militer di istana semua adalah sahabat Milana, dan mereka amat menghormat dan kagum kepada putri ini, maka peristiwa yang terjadi di istana Pangeran Leong Bian Ong itu dirahasiakan oleh mereka sehingga belum tersiar luas. Oleh karena itu, ketika Milana dan Shanti Dewi tiba di pintu gerbang utara, para penjaga yang mengenal putri Milana menjadi terkejut dan tentu saja dengan sikap hormat dan girang mereka membukakan pintu untuk putri yang terkenal dan yang mereka hormati itu sehingga mudah saja bagi Milana dan Shanti Dewi untuk keluar dari kota raja di waktu yang sudah hamat larut lewat tengah malam itu. Setelah agak jauh meninggalkan pintu gerbang itu dan mereka berdua berhenti di tempat peristirahatan di pinggir jalan untuk melewatkan malam gelap, kembali Milana melihat berkelebatnya bayangan tadi. Diam-diam dia menjadi penasaran, akan tetapi karena bayangan itu tidak melakukan sesuatu, dia pun hanya berjaga-jaga saja dan menyuruh Shanti Dewi untuk mengasuh. Malam lewat dengan cepatnya dan setelah matahari mengusir sisa kegelapan malam dan Milana hendak mengajak Shanti Dewi melanjutkan perjalanan, tiba-tiba terdengar suara seorang wanita dari jauh, adik Milana, tunggu dulu. Milana terkejut dan merasa heran sekali. Dia berdiri di depan Shanti Dewi, melindungi darah itu dan matanya tajam menatap wanita yang berlari mendatangi dengan cepat. Dia tahu bahwa wanita inilah yang sejak malam tadi membayanginya dari Kota Raja, atau lebih tepat mulai dari depan istananya. Kini wanita itu telah tiba di depannya. Milana tidak mengenalnya dan dia memandang penuh selidik. Seorang wanita yang cantik dan bertubuh ramping sungguhpun usianya sudah sebaya dengan dia, sudah 30 tahun lebih. Sikapnya gagah dan dari sepatu dan pakaiannya yang kusut berdebu. Milana dapat menduga bahwa wanita itu telah melakukan perjalanan jauh, seorang wanita Kang Owe yang kelihatannya tentu memiliki kegagahan. Sebatang pedang tergantung di punggungnya. Wanita itu pun memandang Milana dengan sinar mata penuh selidik, akan tetapi agaknya dia tidak ragu-ragu lagi dan mengenal puteri itu. Adik Milana, girang sekali hatiku dapat bertemu denganmu di sini. Tadinya aku sudah merasa heran dan ragu mengapa engkau meninggalkan rumahmu seperti orang yang sedang melarikan diri, wanita itu berkata. Maaf, Milana menjawab dengan hati-hati. Aku tidak ingat lagi siapakah engkau. Ah, adik Milana, benarkah engkau sudah lupa kepadaku? Kita adalah orang-orang senasib sependeritaan. Lupakah engkau betapa engkau dahulu bersama aku dan Lu Kim Wee mengeroyok seorang musuh besar kita? Lu Kim Wee Air, engkau pasti angso di Milana berseru kaget dan kini dia mengenal wanita yang baru satu kali dijumpainya dahulu, belasan tahun yang lalu ketika dia bersama wanita ini dan Lu Kim Wee, ibu Ceng Ceng, mengeroyok gak bonbeng yang mereka anggap sebagai orang jahat yang telah memperkosa dua orang wanita itu. Akan tetapi dia teringat akan angtek hoat yang tentu adalah putera wanita ini, maka dengan pandang matah, tajam Milana lalu bertanya, ada keperluan apakah engkau sejak di kota raja semalam mengikutiku? Maaf, adik Milana, karena aku masih ragu-ragu maka aku membayangimu dan baru pagi ini aku berani memanggilmu. Aku sengaja mencarimu di kota raja setelah aku mendengar bahwa engkau telah meninggalkan Tengbun kembali ke kota raja. Ah, engkau mencariku, Enci Suok Di? Ada keperluan apakah? Adik Milana, aku ingin minta tolong kepadamu, demi persahabatan dan persamaan nasib kita belasan tahun yang lalu. Aku mendengar bahwa engkau telah menawan seorang bernama angtek hoat. Hem, apamukah pemuda itu? Dia itu puteraku. Ah, aku sudah mendengar bahwa dia tersesat, bahwa dia telah membantu pemberontak, Akan tetapi, demi perkenalan kita, ku harap engkau suka mengasihaninya dan suka mengusahakan agar dia diampuni dan dibebaskan. Tiba-tiba Ang Suok Di, ibu yang merasa amat khawatir akan keselamatan puteranya itu, telah menjatuhkan dirinya di depan Milana, berlutut sambil menangis. Milana cepat memegang kedua pundak wanita itu dan mengangkat bangun. Jangan begitu, Enci Sook Di. Bangkitlah dan mari kita duduk dan bicara tentang puteramu itu. Dengan penuh harapan Ang Sook Di bangkit berdiri lalu mengikuti Milana untuk duduk berhadapan di dalam tempat peristirahatan di tepi jalan itu, sedangkan Shanti Dewi hanya mendengarkan dari samping. Puteri Butan itu ikut merasa terharu karena dia tahu siapa adanya angtek hoat, yaitu pemuda tampan dan gagah perkasa yang telah menyelamatkan dia dari tangan pangeran Liong Kahai Ong, pemuda perkasa yang mengorbankan diri demi untuk menyelamatkannya itu. Pemuda yang tak mungkin dapat dia lupakan selamanya. Dan wanita cantik dan gagah ini adalah ibunya. Maka tentu saja dia ingin sekali mengetahui kelanjutan pertemuan yang amat menarik dari dua orang wanita cantik yang adanya sudah sejak dahulu saling mengenal itu. Jadi angtek hoat itu adalah puteramu, Enci Sook Di? Boleh aku bertanya kepadamu, siapakah ayahnya? Pertanyaan ini ajukan secara langsung dan Milana memandang tajam penuh selidik sehingga Ang Sook Di merasa terkejut sekali, merasa seolah-olah menghadapi serangan tusukan pedang yang langsung mengarah hulu hatinya. Adik Milana, mengapa engkau menanyakan hal itu? Apa hubungannya denganmu? Hubungannya banyak sekali dan aku baru akan suka menolong puteramu apabila engkau mengaku terus terang siapa ayahnya. Betapa aneh pertanyaanmu ini. Mengapa engkau harus bertanya lagi seolah-olah engkau tidak tahu apa yang telah terjadi dan menimpa diriku, adik Milana? Siapa lagi ayahnya kalau bukan si Jahanam Gakbun Beng itu? Dapat dibayangkan alangkah terkejut rasa hati Shanti Dewi mendengar ucapan ini. Wajahnya menjadi pucat seketika akan tetapi dia tidak mau mengeluarkan suara, hanya memandang wanita itu dengan tajam dan mendengar penuh perhatian. Milana mengangguk-angguk dan menarik napas panjang. Sudah kuduga demikian, dan engkau tentu menceritakan kepada puteramu itu bahwa orang yang bernama Gakbun Beng adalah musuh besarmu, bukan? Adik Milana, bagaimana engkau masih juga bertanya begitu? Bukankah sudah jelas bagimu bahwa Jahanam Gakbun Beng itu? Enci Syokbiri tiba-tiba Milana membentak dengan suara keras karena hatinya marah mendengar nama Gakbun Beng dimaki orang. Kau datang untuk minta tolong padaku tentang Angtek Hoat. Nah, ceritakan saja jangan banyak membantah. Apa yang telah kau pesankan kepada anakmu Angtek Hoat itu dan yang telah kau ceritakan tentang ayahnya dan tentang Gakbun Beng? Syokbiri memandang dengan matlah, terbelalak, akan tetapi karena dia ingin sekali agar puteranya dapat selamat, biarpun hatinya penuh rasa penasaran, dia menjawab juga sejujurnya, Aku, aku mengatakan kepadanya bahwa ayahnya adalah Ang Tian Pa. Hem, pantas dia memakai si Ang, kiranya begitu. Ang Tian Pa adalah nama Ang Lojin ayahmu, bukan? Syokbiri mengangguk. Dan aku mengatakan bahwa ayahnya itu terbunuh oleh Gakbun Beng, akan tetapi bahwa Jahanam itu telah terbunuh pula olehku. Apa salahnya dengan keterangan itu? Milana menjeleng kepala dan menarik napas panjang. Pantas kalau begitu, ayuh, sungguh kasihan sekali Gak Suheng. Enci Syokbiri, jadi sampai detik ini pun engkau masih mengira bahwa putramu itu adalah keturunan dari Gakbun Beng, begitukah? Tentu saja. Habis mengapa? Engkau telah keliru, Enci. Kita semua telah keliru pada waktu itu, belasan tahun yang lalu. Engkau, aku, dan Enci Kim Buwe telah tertipu dan kasihan sekali Suheng Gakbun Beng yang tidak berdosa sedikit pun juga. Ketahuilah, Enci, yang melakukan perbuatan terkutuk atas dirimu dan diri Enci Kim Buwe dahulu itu sama sekali bukan Suheng Gakbun Beng. Ah wajah Syokbiri menjadi pucat. Biarpun dia tidak pernah mau menyangkalnya, akan tetapi melihat wajah putranya dia sudah merasa heran sekali karena biarpun putranya itu tampan akan tetapi sedikit pun juga tidak ada miripnya dengan wajah Gakbun Beng. Apa, apa maksudmu? Maksudku adalah bahwa belasan tahun yang lalu itu kita semua salah duga. Ada orang yang menjatuhkan fitnah atas diri Gak Suheng, yang melakukan perbuatan-perbuatan jahat dengan menggunakan nama Gak Suheng dan orang itulah yang telah melakukan perbuatan terkutuk terhadap dirimu dan diri Enci Kim Buwe. Eh, coba kau ingat baik-baik ketika peristiwa terkutuk itu terjadi, apakah Heng kau melihat wajahnya? Syokbiri menjadi pucat sekali, mengenangkan peristiwa itu, ketika pada malam hari di dalam kamar dia dipaksa dan diperkosa oleh Gakbun Beng, di tempat gelap, dan dia hanya tahu bahwa laki-laki itu Gakbun Beng karena laki-laki itu mengaku demikian, dan dia percaya pula kepada laki-laki tampan yang mengaku sebagai sahabat Gakbun Beng, ah, hampir dia menjerit. Kini dia teringat akan wajah sahabat dari Gakbun Beng itu dan wajah putranya mirip orang itu. Kita semua telah tertipu. Bukan Gakbun Beng yang melakukan perbuatan terkutuk itu, Enci, melainkan orang itulah, dan orang itu pula yang sebetulnya menjadi ayah kandung dari putramu Tekhoat. Dengan metel, terbelalak dan muka pucatang Syongbi memandang Milana dan berkata dengan suara gemetar dan tergagap, bagaimana, bagaimana aku dapat percaya ceritamu ini? Setelah belasan tahun aku percaya demikian, bagaimana aku bisa tahu bahwa ceritamu ini benar, Adik Milana? Engkau harus percaya kepadaku, Enci Syongbi. Harus, kataku. Aku sendiri pun menjadi korban tipuan orang itu, sungguh pun tidak sampai tertimpa malapetaka seperti engkau dan Enci Kim Buye, Akan tetapi aku pun dahulu percaya bahwa Gak Suheng adalah seorang yang amat jahat dan melakukan perbuatan terkutuk. Oleh karena itulah maka aku dahulu suka bekerja sama dengan engkau dan Enci Kim Buye untuk mengeroyok Gak Suheng sampai dia terjungkal ke dalam jurang dan engkau mengira bahwa dia telah mati. Sayang bahwa sejak itu aku tidak dapat bertemu lagi dengan engkau atau Enci Kim Buye sehingga mengakibatkan hal yang berlarut-larut sampai sekarang. Akan tetapi ketahuilah, orang yang melakukan perbuatan keji itu masih anggota keluargaku sendiri dan dan dia telah mengakui segalanya di depanku dan di depan ayah ibuku sendiri. Dia adalah Wan Keng Nin, putra dari ibu teriku di Pulau Es. Ya Tuhan Siok Bi mengeluh panjang. Dan di mana keparat itu? Dia sudah tewas, Enci. Dia sudah tewas menebus dosa-dosanya. Puteramu itu Siwan, tidak salah lagi. Wajahnya persis wajah ayah kandungnya itu. Dan kita dahulu telah membunuh Gak Bun Beng. Tidak, Enci Siok Bi. Dan inilah celakanya. Puteramu masih belum tahu dan kini dia hanya tahu bahwa Gak Bun Beng masih hidup maka dia bertekad untuk mencarinya dan membunuhnya sebagai musuh besar. Dahulu, ketika kita mengira Gak Suheng yang tergelincir ke dalam jurang itu mati, sebetulnya dia masih hidup dan sekarang, puteramu itu tentu akan terus memusuhinya. Milana berhenti sebentar. Sungguh kasihan Gak Suheng. Dahulu Wan Keng Nen yang memburukan namanya, kini, puteranya juga melakukan perbuatan-perbuatan jahat dengan mempergunakan namanya. Ah! Apakah anakku telah menjadi manusia sejahat itu? Anakku telah menjadi seorang manusia yang menyeleweng dan jahat? Adik Milana Sohbi bertanya dengan suaranya mengandung rintihan batin tertekan. Tidak. Tek Hoat sama sekali bukanlah manusia jahat. Tiba-tiba Shanti Dewi berkata dengan suara tegas. Kalau dia sampai melakukan suatu penyelewengan sebelumnya, hal itu tentu adalah pengaruh dari keadaannya dan bekal yang dia bawa dari cerita ibunya. Dia bukan seorang manusia jahat dan patut dikasehani. Sohbi menoleh dan memandang darah yang cantik jelita itu dengan heran. Siapakah dia ini, adik Milana? Dia adalah Putri Butan, bernama Shanti Dewi. Dia telah diselamatkan oleh Putramu itu dan agaknya apa yang dikatakannya itu mendekati kebenaran. Putramu itu telah melakukan perbuatan-perbuatan jahat dan mempergunakan nama Gak Suheng yang disangkanya sudah mati dan disangka musuh besar pembunuh ayahnya. Maka hendak dicemarkan nama musuh besar yang tidak dapat dibalasnya lagi karena disangkanya sudah mati itu. Dia lalu tersesat membantu pemberontakan. Tentu saja dosanya besar sekali dan dia selayaknya dijatuhi hukuman berat. Tetapi pada akhir pemberontakan, dia telah membuat jasa besar, membunuh pangeran pemberontak Liong Kahi Ong dan ketiga orang kaki tangannya, mengorbankan diri sendiri sampai terluka hebat demi menyelamatkan Putri Butan ini. Karena jasanya itulah maka dia telah kubebaskan, dan celakanya, setelah dia mendengar bahwa Gak Suheng masih hidup, dia bertekad untuk mencarinya dan membalas dendamnya. Ah Siok Di berseru kaget. Hal itu harus dicegah. Di mana dia sekarang, adik Milana? Dia harus dicegah memusuhi Gak Tai Hiap, selain beliau bukan musuh kami, juga mana mungkin anakku mampu menandinginya. Agaknya engkau tidak mengetahui, puteramu itu telah menjadi orang yang memiliki kepandaian tinggi sekali, Enci Syok Di. Dia telah dibebaskan dan aku tidak tahu kemana dia pergi. Memang hanya engkau lah yang dapat mencegahnya dan menceritakan keadaan sebenarnya dari riwayat kalian ibu dan anak. Mungkin dia masih berada di kota raja. Kalau begitu aku akan mulai mencarinya sekarang juga Siok Di berteriak, lalu berlari meninggalkan dua orang puteri itu menuju ke kota raja. Milana menarik napas panjang dan Shantidewi berkata halus, agaknya belasan tahun yang lalu telah terjadi hal-hal yang amat hebat menimpa dirimu dan diri paman Gak, bibi. Milana menarik napas panjang. Kami semua sudah melakukan dosa besar sekali terhadap Gak Suheng, dan dia semenjak dulu sampai saat ini pun merupakan seorang manusia yang amat mulia, gagah perkasa dan hebat. Puteri ini lalu menengadah, termenung karena teringat akan sikap Gak Bundeng yang meninggalkannya, kemudian dia teringat pula akan surat peninggalan suaminya. Jari tangannya meraba surat suaminya yang ditujukan kepada Bundeng dan diam-diam dia meragu, apakah ia akan dapat berjumpa lagi dengan satu-satunya pria yang dikasihinya itu. Sekarang kita hendak pergi kemana, bibi Shantidewi yang maklum akan kedukaan yang menyelimuti wajah puteri itu, memecahkan kesunyian dan menarik kembali Milana dari lamunannya. Kemana? Ah, aku sendiri menjadi bingung memikirkan keadaanmu, Shantidewi. Sebaiknya kalau engkau kembali ke butan. Akan tetapi semua orang telah pergi, aku pun sekarang seorang diri. Sebetulnya aku ingin kembali ke Pulau Es, ke tempat tinggal ayah bundaku, akan tetapi engkau. Bibi Milana, kalau begitu biarlah aku melakukan perjalanan sendiri ke barat. Aku pun bukan seorang yang lemah dan aku berani untuk pulang seorang diri ke butan. Aku tidak mau membuat repot padamu, bibi. Hem, jangan berkata demikian, Shantidewi. Aku yang telah melarikan engkau dari istana, maka akulah yang bertanggung jawab atas keselamatanmu. Tidak, aku harus mencari jalan sebaiknya agar engkau dapat diantar ke butan dengan selamat. Selagi Shantidewi hendak membantah, tiba-tiba dari arah kota raja tampak rombongan pasukan berkuda mendatangi. Milana memandang tajam dengan alis berkerut. Apakah mereka hendak menggunakan kekerasan pula dia mengomel dan mengepal tinjunya, sedangkan Shantidewi memandang dengan khawatir. Dia mengkhawatirkan diri Milana karena tahu bahwa puteri itu mengalami hal yang amat hebat dan bisa dianggap sebagai pemberontak atau orang buruan istana. Akan tetapi, ketika pasukan yang terdiri dari dua losin prajurit itu tiba dekat, mereka melihat bahwa pasukan itu mengawal seorang jenderal yang tinggi besar dan gagah, yang bukan lain adalah jenderal Kaoliang. Gihu Shantidewi berseru girang memanggil ayah angkatnya itu dan jenderal itu melompat turun dan cepat memegang kedua pundak Shantidewi dengan sinar mace berseri. Syukurlah, aku sudah menduga bahwa engkau tentu telah diselamatkan. Sementara itu Milana melangkah dekat dan berkata dengan suara dingin, Jenderal kau, apakah engkau mengejar untuk menangkap aku? Jenderal itu menarik napas panjang dan memberi hormat kepada puteri Milana. Suaranya terdengar penuh penyesalan. Sampai mati pun tiada yang dapat memaksa saya untuk menangkap paduka. Saya telah mendengar akan semua peristiwa di kota raja dan saya ikut menyatakan berduka cita atas malapetaka yang menimpa keluarga dan diri paduka. Ketika saya mendengar dari para penjaga bahwa paduka bersama seorang darah cantik keluar dari gerbang malam tadi, saya sudah menduga bahwa tentu Shantidewi paduka selamatkan. Sekarang saya menyusul untuk menawarkan bantuan, barangkali ada sesuatu yang saya dapat lakukan untuk membantu paduka. Jenderal kau, aku adalah seorang yang hidup sebatang kelo di kota raja, dan aku tidak membutuhkan bantuan apa-apa. Hanya kebetulan sekali engkau datang karena aku bingung memikirkan Shantidewi. Dia harus diantar kembali ke butan. Jangan khawatir, biar para pengawalku ini yang akan mengantarnya sampai ke butan dengan selamat, jenderal itu lalu menghadapi Shantidewi. Dewi, apakah engkau ingin kembali ke butan? Puteri itu mengangguk. Kehadiranku di sini hanya menimbulkan keributan saja, gihu. Sebaiknya kalau aku pulang saja ke butan dan sebetulnya aku sudah memberitahu kepada Bibi Milana bahwa aku berani pulang sendirian, tidak perlu dikawal. Ahaha, mana mungkin? Jangankah khawatir, biarpun aku terikat oleh tugasku dan tidak dapat mengantar sendiri, tapi dua losin pengawalku ini akan mengawalmu sampai ke butan. Kalau saja tidak ada peristiwa engkau hendak dinikahkan dan engkau melarikan diri dari istana, tentu bisa menanti sampai aku sempat mengantarmu sendiri. Akan tetapi sekarang tidak mungkin lagi, engkau akan dianggap sebagai seorang pelarian. Nah, biar pasukanku mengawalmu. Sebelum ada pengejaran dari kota raja, sebaiknya engkau berangkat sekarang, anakku. Kau pakailah kudaku ini. Shanti Dewi merasa terharu dan dia memeluk ayah angkatnya, mengaturkan terima kasih dan selamat tinggal. Kemudian dia pun memeluk putri Milana dan berbisik di dekat telinganya, Bibi, jangan biarkan paman gak kemerana. Dan sambil terisak dia lalu melompat ke atas kudanya kemudian membalapkan kuda itu, diiringi oleh dua losin pengawal yang sudah menerima pesan dari Jenderal Kau, diiringi oleh pandang matu Milana yang berlinang air matu dan pandang matu Jenderal Kau yang merasa kehilangan. Dua orang gagah ini pun lalu saling berpisah, Milana melanjutkan perjalanan ke utara sedangkan Jenderal Kau yang kembali ke kota raja.